Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Babe Aldo Bersama gue Babe Aldo, Youtuber ayat biasa Yang terusah untuk dupat sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb 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 Semangat Revolusi Akhlak Semoga Akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibandingkan panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walahaf ya tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit menghapus dosa Benar apa pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam sehat dan manfaat Amin Ya Rasulullah Amin Oke guys jangan lupa Cek deskripsi video ya Cek deskripsi video disitu Ada link untuk beli baju buku alkohol Dan ada link juga untuk beli parfum Kamuni ya Kamuni ada lima varian guys Lima varian Ada dusnya sih sebenarnya Ya Ada lima varian Dan yang gue suka itu Dubai sama Dutch Gue suka banget harumnya Asli kecanduan gue Enak baunya itu enak Seger-seger dimana gitu Dan buat kalian juga yang mau daftar umroh Cek link deskripsi disitu ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi Kalian bisa pergi ke Tanah Suci dengan yang kalian sanggup gitu Jadi yang kalian mau Baik waktunya maupun uangnya gitu Jadi bisa diatur Ada paket mulai paket backpacker Paket Private Paket family Paket mandiri Paket reguler Paket VIP VIP ada semua Kalian mau yang mana Langsung dihubungi langsung Dicek deskripsinya guys Guys sekarang kita masuk ke konten guys Konten gue itu guys Gue kesel banget sama orang ini Asli ini Gue kesel banget nih Dan tolong dong pemerintah serius dikit gitu Pemerintah itu serius dikit Menangani judi online dan orang ini Kenapa Nanti kita googling juga ya Nanti kita googling nih Lihat nih ya Ini dari Berita-berita yang gue kumpulin nih Ya dari mulai yang Juni 2024 itu ada 5 fakta warga Semarang Tewas gantung diri karena judi online 3 kali gagal Itu Itu lihat deh Yang serius dikit gitu Korban udah banyak Korban udah banyak sayang Praktik judi online Memakan korban seorang pria Di kota Semarang Ditemukan tewas gantung diri Diduga frustasi Atau bendanya habis Karena judi online Berikut fakta-fakta Warga Semarang Dewas gantung diri Diduga karena judi online Rabu 19 Juni 2024 Satu Gadaikan sertifikat rumah Sebelum meninggal Korban bernama Selamat Triadin Sempat menggadaikan sertifikat rumah Di kawasan Kebon Harjo Semarang Utara Kota Semarang Dua Tetangga ungkap Awal kejadian Kapol Restaba Semarang Komis Pol Irwan Anwar Mengatakan Kasus Itu Terungkap Tetangga korban Berinisial bel Mengantarkan istri korban Pulang ke rumah Pasca melahirkan Di rumah orang tuanya Saat masuk rumah Ternyata posisi suaminya Sudah Lihat tuh Nih Apa ya Gue mau bilang apa ini Gue mau bilang apa Kalau gak serius Mau berapa banyak orang Jadi korban Nah itu artis-artis Yang mempromosikan Judi online itu Itu juga harus ditindak Mereka gak tahu Akibatnya seperti ini Anjir Tiga Tiga kali gagal Keterangan dari istri korban Korban sudah melakukan Tiga kali percobaan Namun gagal Karena diketahui istrinya Sebelum meninggal Korban sempat Menggadaikan sertifikat rumah Dan uang habis Untuk Judi online Judul Ungkapnya Frustasi Stres Masalah kejiwaan Iya Ya Allah Empat Frustasi masalah keuangan Kapolian Semarang Utara Kompol Suprianto Menambahkan istri korban Beberapa hari Tinggal di rumah orang tuanya Selepas melahirkan Sehari-hari korban Bekerja serabutan Sudah lama Frustasi Karena masalah keuangan Lima Polisi pastikan Kematian korban Akibat Pertugas telah Mengidentifikasi Jenazah korban Dan mengumpulkan Sejumlah keterangan Penyebab kematiannya Murni karena Ya Itu Ketujuh nih Ini banyak Kalau mau dikumpulin Berita sebenarnya Asli Kalau mau dikumpulin Banyak banget Ini Tiga aja nih Tiga berita aja Yang gue Yang sekarang Yang terandun Kamis 7 November Eh Jangan dulu Kamis deh Yang itu dulu ya Berita nih Kompas nih Ada 2,3 Ada 2,37 pelaku Judul 80 ribu diantaranya Berusia di bawah 10 tahun Di bawah 10 tahun Ya Allah 80 ribu Di bawah 10 tahun Woy pemerintah Woy pemerintah Elah Serius dikit Apa Ini Si Helm ini Masih Masih Bebas Bebas aja Jumlah Jumlah korban Jumlah korban Di Indonesia Yang telah dipetakan Pemerintah Mencapai 2,37 Penduduk 2,37 Juta Penduduk Ya 2,37 Juta Penduduk Dari jumlah tersebut 2 persen diantaranya Adalah Anak-anak Berusia di bawah 10 tahun Allahu akbar Allahu akbar Ada 2 persen dari pemain Total 80 ribu Usia di bawah 10 tahun Yang terdeteksi Kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Menko Polukam Hadi Cahyanto Saat konferensi pers Di Ruang Pari Kesit Kemenko Polukam Jakarta Pusat Rabu 19 Juni 2024 Ini masih Menteri Zaman Jokowi Ini Juni 2024 Kemudian Untuk anak Untuk usia 10 sampai 20 tahun Ada 11 persen Atau lebih kurang 440 ribu Penduduk Lalu ada Sekitar 520 ribu Penduduk Berusia 21 sampai 30 tahun Atau sekitar 13 persen Yang juga Menjadi korban Allahu akbar Allahu akbar Dan usia 30 sampai 50 tahun Itu 40 persen 1 juta 640 Penduduk 1 juta 640 ribu Penduduk Usia di atas 50 tahun Itu 34 persen Anjir Tinggi juga Di atas 50 tahun Masih main judul Jumlahnya 1 juta 1 juta 1 juta 350 ribu Satu Di periksa Kok bisa Promo Promo Korbannya Banyak Astagfirullah Dan Dan kelas Dan kelas Ternominal transaksinya Untuk menengah kebawah itu Antara 10 ribu rupiah Sampai 100 ribu rupiah Kata Hadi Untuk kelas Ternominal transaksi Kelas menengah ke atas Itu antara 100 ribu rupiah Sampai 40 miliar rupiah Ujar Menko Polhukam Ayo Ada pun pemerintah Akan memproses Sekitar 5 ribu rekening Yang terdedikasi Juti online Hal ini Sesuai laporan Pusat Pelaporan Dan analisis Transaksi keuangan BPHTK Yang menyebut Ada 4 ribu Sampai 5 ribu Rekening mencurigakan Yang sudah Diblokir Tahapannya BPHTK akan melaporkan Kepada resursi kriminal Barisrim Polri Terlebih dahulu Setelah dilaporkan Kepada penyidik Barisrim Penyidik Barisrim Akan membukakan Rekening tersebut Dan memiliki Waktu 30 hari Untuk mengumumkan Terkait pembukuan Rekening tersebut Jika selama 30 hari Tidak ada yang melapor Atau mengadu Terkait pembukuan Uang akan disita Dan disetorkan ke negara Melalui mekanisme Di pengadilan Setelah 30 hari Pengumuman itu Kita lihat Kita telusuri Pihak kepolisian Juga akan bisa Memanggil pemilik Rekening Dan dilakukan Pendalaman Dan diproses Secara hukum Bahwa nyata-nyata Itu adalah pemilik Dan mereka adalah Bandar Sebagai informasi Hadidik Aikanto juga Ketua Satgas Memimpin rapat Perdana Satgas Pemberantasan judi online Di gedung Kemen Kepulukan Rabu Rapat digelar Usai Presiden Jokowi Dodo Menirikan Keputusan Presiden Kepres Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satgas Pemberantasan judi online Dari zaman Jokowi Bersikarang Ini orang Pegawainya Sudah ketahuan Membacking Masih Selamat Selamat Terjaya Ini Korban Sudah banyak Banyak Nah itu Fakta Ini sekarang Yang terakhir Kita baca Sebelum kita Sama-sama Googling Berapa banyak Korban Judi online Ya Allah Ini yang terakhir Kita baca Sebelum kita ke Google Kecanduan judi online 100 orang Dirawat Di RSCM Permasalahan Judul Menjadi perhatian Pemerintah Indonesia Pasalnya Angkanya semakin Meringkat Dari tahun ke tahun Dan efeknya Berpengaruh pada Kesehatan mental Banyak yang sakit mental Fiskiater konsultan Adiksi dan Kepala divisi Fiskiater Rumajar Sakit Cipto Mangun Husumo Dokter-dokter Kristiana Siste Kurnia Santi SPK SPKJ K Mengatakan Sebanyak 100 orang Dirawat Di RSCM Akibat judul 100 orang Ini baru Di RSCM Di lainnya Yang belum terawat Terlaku judi online Yang melakukan Perawatan Di RSCM Ada 100 orang Yang rawat Inap Untuk yang rawat Jalan Ada 2 kali lipat Dari rawat Inap Buset Kalau yang rawat Inap 100 Yang rawat Jalan 200 Berarti Wahai pemerintah Serius dikit Lu Sikat Denengkot Denengkotnya No rakyat Yang jadi korban Katanya pada Pemaharannya media Briefing mengenai Mengenal adiksi Perilaku Judi online Yang diadakan Bertugas Diadakan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Kamis Menurut dia Sejak pihaknya Melakukan Tata Laksana Kecanduan judul Pada 2021 Terjadi peningkatan Yang cukup Drat Yang sangat cukup Drastis Terutama di 2024 ini Hal itu Karena semakin Banyak jumlahnya Dan kemudian Pelaku judul Oh judul Yang berobat Setelah pandemi Berakhir Kasus judul Ini justru Makin meningkat Yang disebabkan Akses pinjaman online Semakin mudah Pinjol Judul Sudah pas Semua yang All All ini Yang online Karena ini Sifatnya online Mudah diakses Dengan menggunakan Internet Ini merupakan Masalah besar Dan sudah Dialami kaum Urban saja Sudah dialami kaum Urban saja Tapi juga Plural Ucap dia lagi Permasalahan judul Memang menjadi Perhatian pemerintah Indonesia Judul tidak hanya Membawa masalah pada Ekonomi masyarakat Juga menjadi Masalah kesehatan mental Bagi para pelaku Dan bisa menyebabkan Adiksi-adiksi Sudah segini banyak Sudah segini banyak Ini yang baru dibaca Nih Tinggal Nih Baru dibaca Sudah segitu Seremnya ini Korban judul Pemerintah Dan ini Masih Masih Aduh Astagfirullahaladzim Artis-artis itu juga Bisa Kalian Promo-promo Begitu Kita cek Sama-sama di Google Korban judul Kita Sama-sama cek Oke guys Kita sudah di Laman Google Kita Kita Apa namanya Searching aja Korban Nah itu Tadi udah gue cek Nah ini Korban judul Hilang rumah Hingga Gila angka 6 miris 6 bisa miris Korban Seringgalah Begini kronologi Pemerintah Anak Anak Banyak banget berita Ini yang tadi Dua komedi Junior Cerita Perobatan Ex-Candu Junior Korban Banyak nih Penerima Bansos Korban Jadi Banyak banget Ini korban Ini kalau Pemerintah Nggak serius Mau gimana Udah Tolong Pemerintah Sekarang Tolong Pak Prabowo Perintahkan Anak Bawa Bapak Yang punya Kewenangan Berantas Benar-benar Jangan Cuman Yang bawa-bawa Jadi Berantas Kayak Gunawan Satbor Udah Yang artis-artis Lain Ini Si Budiari Enak-enak Aja dia Padahal Udah jelas-jelas Dia waktu itu Kominfo Menkominfo Menteri Komunikasi Dan Informasi Informasi Informatika Informasi Ini sekarang Pegawainya Udah banyak Yang kena Bahkan Ada pegawai Yang Inisialnya AK Itu diterima Sama dia Walaupun Tidak lulus Kualifikasi Dan itu AK Terbukti Bekingin Jadi Mau tunggu Sampai kapan Mau tunggu Sampai berapa Banyak Ini korban judul Ayla Serius Mudah-mudahan Sikat semua Pak Yang besar-besar Korban udah Banyak banget Dari rakyat Kalangan menengah Ke bawah lagi Ini miris Astagfirullah Mudah-mudahan Cepet ditindak Semuanya Gue Bapak Aldo Youtuber Biasa Sampai jumpa Di konten gue Berikutnya Wabillai Taufi Kualidaya Waratullah Walinaya Walaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kalian Semuanya Aduh Gue sampe mau Promosi link Udahlah Cek link Kalian cek link Kalian cek link Disitu ada baju koko Alkodi Disitu ada Palfong Kamuni Dan kalian bisa Daftar Rumrok Dengan berbagai Macem paket Udahlah Cek link Alkodi kembali hadir Baju koko Kesayangan Anda kini Sudah tersedia Kembali Untuk Pemesanan Hubungi Nomor Di atas Dengan Desain Yang semakin Modern Dan Bahan Yang semakin Nyaman Alkodi Siap menemani Ibadah Dan aktivitas Sehari-hari Anda Dapatkan koleksi Terbaru Alkodi Sekarang Juga